Oke, selain kita bisa tahu apakah Xiaomi 14 ini cukup pantas disejajarkan dengan iPhone 15, gue juga bakal bandingin TV sama IQ 12. Kira-kira, apakah Xiaomi 14 dengan harga 12 juta-nya layak buat ilirik? Atau mending IQ 12 aja? Pertama, kita bahas yang enteng-enteng dulu. Secara desain, Xiaomi jelas terlihat lebih premium, dengan back dan framenya yang glossy. Tapi di sisi lain, glossy-nya tadi bikin jiplakan sidik jaringnya ketara banget. Jadi ya plus minus. Kalau mau yang lebih mending, bisa pertimbangin warna hitam yang matte atau putih yang jiplakan sidik jarinya lebih tersamarkan. Sedangkan iPhone, ya desainnya gitu-gitu aja. Cuman yang gue suka dari HP ini, feel pegangnya lebih nyaman ya. Berasa lebih lembut aja gitu. Belum lagi back sampe framenya matte finish, jadi minim sidik jari. Dan terakhir, secara berat pun lebih enteng di iPhone-nya, terpaut sekitar 22 gram. Jadi untuk desain, gue lebih prefer ke Xiaomi sih. Sedangkan kenyamanan genggam, iPhone. Untuk layar, beberapa hal yang kalian mesti tahu. Pertama, udah pasti secara ukuran Xiaomi lebih gede dikit ya. 6,36 inch berbanding 6,1 inch. Untuk bezel-nya, Xiaomi lebih tipis, jadi layarnya kelihatan lebih cakep. Dan yang paling ngena adalah refresh rating yang jomplang banget. 120 banding 60 di iPhone. Kalau dibandingin 11-11 ini, berasa banget kok, iPhone itu kayak patah-patah. Jadi ada feeling kayak lembut gitu, walaupun lebih ke ilusi mata aja. Cuman kalau mau fair, buat kalian yang belum pernah rasain layar 120Hz, sebenernya biasa aja sih scroll di 60 ini. Tapi kalau kayak gue yang udah sering pake 120, bakal beda rasanya. Habis itu untuk area item di iPhone atau dinamakan Dynamic Island cukup tebel ya. Karena di dalam sini, selain ada kamera selfie, ada sensor face ini juga. Sedangkan di Xiaomi cukup bersih dengan satu bulatan kecil doang. Sehingga pengalaman nontonnya lebih puas. Jadi no debat buat layar Xiaomi sih. Mending Xiaomi bang! Lanjut ke performance. Buat yang kepo Antutu-nya sebenernya mereka sendiri bilang gak bisa bandingin langsung ya. Karena pengetesan iOS dan Android itu beda. Cuman kalau bener-bener penasaran, ini dia skornya. Sedangkan Geekbench itu untuk single score lebih tinggi di iPhone, tapi multi-core gedean di Xiaomi. Cuman gimana pengalaman real gaming? Di tes gue sebelumnya, Xiaomi 14 itu bisa dapet fps hampir sempurna di 59,7. Dengan suhu yang panas, tapi masih wajar ya di 44 derajat. Sedangkan iPhone, untuk fps-nya selisih satu aja di 58,5. Dengan suhu yang sedikit lebih rendah di 42,7. Ini dengan settingan yang sama ya, highest 60 fps selama 20 menitan main. Jadi overall, untuk performance dari tes ini gak terlalu beda sih. Sedangkan buat konsumsi baterai, gue sempat nonton YouTube selama 30 menit. Xiaomi itu berkurang 3%, sedangkan iPhone 4%. Habis itu sekali lagi gue tes recording 4K selama 30 menit, dan hasilnya terpauh 3% ya. Xiaomi berkurang 15%, sedangkan iPhone 12. Dan yang menarik di sini, Xiaomi panas banget. Mencapai 48 derajat, sedangkan iPhone aman kok di 39,4. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bermudnya bang? Untungnya pas gue cek gak ada ya, dan sejauh ini gue pake juga aman. Tapi bisa aja untuk kondisi tertentu kejadian ya, walaupun mungkin gak di semua HP. Yang pasti kalau ini kejadian di HP kalian, tenang aja. Karena bisa hilang sendiri. Tapi kalau udah kejadian berkali-kali, gue saranin bawa ke service centernya sih, karena takut korosi. Buat embun ini, gue juga udah sempet cobain di Xiaomi 13T. Lengkapnya bisa cus kepoin di video sehari bersama ini, guys. Terus buat charging, ya udahlah ya. Kalau pake kabel 90W banding 20W, kalau wireless 50W banding 15W. Cuma kalau dari yang gue baca-baca, keuntungan nge-charge lambat itu ya lebih awet. Oh iya, buat kapasitasnya cukup wow nih sih iPhone. Dengan kapasitas 3300an mAh aja, gak kalah buat diadun sama Xiaomi 4600an mAh. Buat spek lainnya, sama-sama udah stereo speaker yang support Dolby Atmos. Terus IP68 juga dengan security biometrik Xiaomi ada di fingerprint. Sedangkan iPhone Face ID. Perbedaan yang paling keliatan di sini adalah USB port ya, di mana Xiaomi lebih baik udah support USB 3.2 banding 2.0. Yang kalau gue tes transfer data sekitar 1GB-an, iPhone bisa kelar 35 detik. Sedangkan tebak Xiaomi berapa, yuk? Eh, udah ketauan. Iya, 5 detik doang, guys. Gila. Buat kamera, gue rangkumin yang penting-penting aja ya, di mana kekuatan utama Xiaomi itu ada di tambahan lensa floating telephotonya. Yang gak cuma lebih baik buat shoot jauh, di mana gambar yang dihasilkan lebih detail, tapi buat portrait-nya pun bisa hasilin foto-foto yang kayak gini. Dan gak cuma foto ya, tapi videonya juga sama. Lengkapnya kalian bisa tonton video sehari gue bersama Xiaomi 14 ini. Hasil foto-foto yang bagus tadi sedikit banyak juga dipengaruhi sama campur tangan leka. Bikin gambarnya lebih berkarakter aja. Yang kalau gue bandingin sama iPhone, untuk sesama lensa wide buat gue ya bagus, tapi yaudah gitu aja. Sedangkan Xiaomi itu beda. Cuma ini balik lagi ke selera masing-masing ya. Selebihnya buat foto-foto lain mirip-mirip lah, sama-sama bagus, paling di iPhone cenderung lebih cerah. Cuman, kalau udah ngomongin selfie, Xiaomi cukup lemah ya, terutama untuk video. Dan kalau ada cahaya terang, background di belakangnya itu jadi samar-samar keputihan. Apalagi kalau udah low light, yang banyak lampu-lampu jadi gini deh. iPhone jauh lebih baik ya dalam menghandle kondisi ini. Tapi selain itu, untuk kondisi yang pas, nggak ada cahaya terang di belakang, selfie-nya sama-sama baik kok. Buat fotonya juga sama-sama oke buat gue. Terus terakhir gimana dengan overall video? iPhone masih sulit dikejar sih. Beberapa catatan dari gue, misalnya warna yang sedikit lebih akurat di iPhone. Contoh warna gedung yang lebih akurat, lebih warm gitu ya, karena kena cahaya sinar matahari sore. Habis itu ultrawat yang lebih luas di iPhone, dengan dynamic range yang sedikit lebih baik juga. Cuman tetep buat zoom Xiaomi lebih baik ya, gambar lebih detail karena telephoto tadi. Tapi somehow buat jitter di iPhone lebih minim loh. Dan kalau mau dijauhin lagi di Xiaomi, bisa zoom sampai 15 kali, berbanding 6 kali di iPhone. Untuk low light juga sama ya, lebih minim jitter di iPhone, dan dalam menghandle cahaya juga lebih baik. Sama satu lagi deh, foto-foto tadi yang gue ambil itu secara auto ya, yang mana kalian bisa dapetin gambar yang lebih baik lagi di Xiaomi, dengan mode Pro-nya. Di sana ada berbagai macam menu yang cukup kompleks. Jadi buat kamera, secara overall, buat gue sih lebih demen di Xiaomi ya, sedangkan video di iPhone. Setuju nggak? But way guys, biar usaha gue bikin video ini nggak sia-sia, boleh bantuin gue bentar aja buat like video ini ya. Thank you. Lo bahas perbandingan sama IQ 12, mari kita jawab judul dari video ini, yaitu apakah Xiaomi pantas disejajarkan dengan Apple? Menurut gue secara spesifikasi bisa. Kayak yang kalian bisa lihat dari sisi layar, performance, terus kamera, ya plus minus. Walaupun kalau dari sisi OS, buat gue belum bisa menyaing iOS ya, tapi mulai kelihatan perubahan dengan HyperOS-nya. Detail videonya bisa cek di sini nih. Cuman itu secara spek. Kalau secara branding, gue bisa bilang perjalanan Xiaomi masih panjang, buat disejajarin sama Apple. Masih banyak yang beranggapan, beli HP Xiaomi di atas 10 juta? Oh gitu! Dan itu sah banget. Emang branding Xiaomi kan HP murah, butuh waktu buat ubah mindset itu. Asalkan mereka konsisten buat terus improve dan didukung sama para Mi fans. Serius deh, kekuatan branding itu bener-bener nggak bisa dianggap remeh ya. Dan itulah yang bikin, walaupun iPhone 15 lebih mahal 2 juta dari Xiaomi 14, masih 60Hz, nggak dapet charger, case, screen protector, plus storage-nya lebih kecil 128GB. Kalau misalnya teman-teman nih, gue kasih taruhnya 15 juta, pasti untuk sekarang 90%-an orang pada pilih iPhone. Tapi bakal lebih menantang, kalau misalnya nih, duit kalian sendiri nih ya, dan cuma punya uang pas-pasan, taruhnya di 11 atau 12 juta mentok. Nggak bisa nambah lagi tuh. Pasti mulai kepecah, dari yang 90% mungkin jadi 50-50. Xiaomi atau iPhone ya? Mulailah research-research lagi, dan bandingin speknya. Eh, ternyata Xiaomi nggak jelek lho. Ada plusnya juga dibanding iPhone. Cuma ya emang nggak punya nama. Dan ingat ya, itu pun masih 50-50. Atau malah melipir ke IQ 12. Untuk ini sabar ya, nanti kita bahas. Nah, menurut gue, orang-orang inilah yang jadi calon pembeli Xiaomi 14. Dan ini konteksnya untuk orang awam ya, di luar Mi Fans tuh. Dan kita juga nggak tahu kan ke depannya, siapa tahu Xiaomi ubah strategi marketing, mulai pakai BNBA artis terkenal papan atas, supaya pandangan orang ke Xiaomi berubah, kayak apa yang dilakuin Samsung, Vivo, Oppo. Tapi ya lagi-lagi itu proses sih, butuh waktu, dan penasaran juga gue ngeliat petualangan Xiaomi selanjutnya. Sama satu lagi, buat harga yang dibawa 6-7 juta, juga masih ada kok. Poco, Redmi, sama Xiaomi T-seriesnya nggak bakal hilang. Oh iya, buat storage 256GB, gue juga salah satu yang kecewa di awal sih. Cuma pas liat respon netizen, banyak yang hujat karena dirasa kemahalan. Gue berasumsi kayaknya emang market belum siap sih, dan Xiaomi Indonesia mungkin tahu itu. Mereka bisa aja sih keluarin yang 512, dan pasti ada aja yang beli. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa banyak? Bisa sampai balik modal nggak? Makanya di Xiaomi 14 ini, feeling gue ya, mereka ngetes pasar dulu, supaya bisa belajar dari data dan survei penjualan yang sekarang, buat diproyeksikan ke produk Xiaomi selanjutnya. Kalau bagus, mungkin bakal ada Xiaomi 15 dengan storage 512, atau malah Xiaomi 15 Ultra. Kalau jelek? Ya bye-bye Xiaomi 15, daripada jualan tapi... Semoga nggak ya, justru konsistensi ini yang gue bilang tadi di awal. Gimana? Ada yang punya pikiran lain? Boleh yuk share di komen, jadi gue dan teman-teman yang lain bisa tercerahkan bareng-bareng. Next, sebelum kita mendingin IQ 12 atau Xiaomi 14, sekilas gue jabarin dulu perbedaan antara kedua hape ini. Di antaranya, dari sisi desain, jelas kedua hape ini punya ukuran yang beda ya. Xiaomi lebih ke hape compact 6,36 inch, sedangkan IQ lebih gede di 6,78. Dimana ukuran ini juga berimpak sama kapasitas baterai IQ yang lebih gede, 5000 mAh berbanding 4610 di Xiaomi. Terus buat daya tahan, jujur gue udah nggak pegang hapenya lagi sih, jadi nggak bisa tes langsung. Tapi, asumsi gue, bisa salah ya, IQ bakal lebih hemat. Habis itu buat charging, IQ support 120W, sedangkan Xiaomi 90 aja. Tapi di Xiaomi support wireless charging 50W, yang nggak dipunyain sama IQ. Sedangkan buat performance, menurut gue bakal sama-sama buas ya, mengingat kedua hape ini berchipset Snapdragon 8 Gen 3. Di tes gue dulu tuh, kedua hape ini bisa sama-sama menaklukkan Genshin Impact Hi-S60, dengan fps hampir sempurna di 59-an. Terus buat transfer data, Xiaomi bakal unggul sih dengan USB 3.2-nya, berbanding USB 2.0 di IQ. Untuk perbedaan berapa lama, harusnya nggak jauh kayak tes dengan iPhone 15 tadi. Terus gimana dengan kameranya, Bang? Buat kamera belakang, menurut gue bakal mirip-mirip ya, karena punya formasi kamera yang nggak jauh beda. Xiaomi ada floating telephoto, dan IQ ada periscope. Yang gue masih ingat sih, kalau hasilnya nggak kalah bagus lho. Cuman di Xiaomi bakal lebih wah, karena ada Leica, yang walaupun buat sebagian orang gaming, tapi serius buat gue, bikin fotonya jadi lebih berkarakter. Paling yang cukup kelihatan di sini adalah kamera selfie sih, yang seingat gue di IQ itu cukup lemah. Karena selain cuma bisa shoot 1080p aja, stabilisasinya juga nggak mulus. Betul tolong koreksi ya, kalau stabilisasi ini udah dibenerin di IQ 12. Habis itu refresh rate 120 dibanding 144, IP68 berbanding IP64, Android update di Xiaomi yang lebih panjang 4 tahun dibanding 3 tahun, terus garansi yang lebih lama 24 bulan berbanding 12 bulan, Gorilla Glass Victus, eSIM, dan Dolby Vision. Kalau ada yang kurang bisa tolong tambahin ya. Dan terakhir yang paling menonjol adalah RAM dan storage yang lebih gede 512, dengan harga yang lebih murah sejuta di IQ. Gile, gimana? Jadi setelah tau perbedaannya, ini bagian yang paling seru. Mari kita mendang-mendingin. Yang mana menurut gue, IQ 12 ini bakal lebih disukai sama kebanyakan orang secara general ya. Yang penting punya performance mantep, harga murah, plus dapet storage gede dengan kamera belakang yang cakep. Tapi nggak terlalu fokus sama selfie-nya. Fitur-fitur lainnya kalau ada bagus, kalau nggak ada ya udah. Sedangkan Xiaomi 14 ini, menurut gue itu buat pengguna yang lebih mengerucut lagi ya, atau lebih niche kali bilangnya. Misalnya pecinta hampir kompak, dan suka sama fotografi, ataupun content creator, yang butuh kamera selfie 4K stabil. Yang mana dari foto atau videonya tadi, bakal sering ditransfer buat diolah ke device lain. Dengan speed yang lebih cepet karena port USB 3.2 tadi. Dan nggak lupa, adanya Leica itu bakal jadi daya tarik tersendiri buat orang-orang yang emang suka ya. Tanpa mengesampingkan performance yang sama-sama buas dengan IQ 12. Terus walaupun Xiaomi 14 dibanderol lebih mahal dengan storage 256GB, hape ini tetap kasih nilai lebih ya. Karena selain yang gue sebutin sebelumnya, ada fitur-fitur hape flagship kayak wireless charging 50W, IP68, dukungan Android update sampai 4 tahun, dan garansi 2 tahun. Jadi ya tergantung kalian tipe pengguna yang mana. Sesuaiin aja sama budget dan kebutuhan yang kalian sendirilah yang tahu.